Sekitar 39.000 wisatawan mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada H2 Lebaran. Pihak Taman Impian Jaya Ancol menyiapkan sejumlah hiburan, salah satunya wahana baru bernama Rumah Riana. Libur Lebaran menjadi momen paling ditunggu untuk berkumpul bersama keluarga. Tak hanya bersilah turami, masyarakat juga memanfaatkan libur lebaran untuk berkunjung ke tempat wisata seperti Taman Impian Jaya Ancol. Pihak Taman Impian Jaya Ancol mendata sekitar 39.000 wisatawan mengunjungi Ancol di H2 Lebaran. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga menyentuh angka 55.000 pengunjung. Kami kalau melihat, memang kalau melihat tren pengunjung selama pekan libur lebaran yang di Ancol beberapa tahun terakhir, biasanya memang puncaknya ada di hari kedua lebaran dan hari ketiga lebaran. Itu berarti hari ini dan kemarin. Jadi setelah itu mungkin akan melandai, tapi kalau untuk tahun ini kami berharap juga tetap terjadi peningkatan di akhir minggu, di tanggal 7 dan 8. Pihak Taman Impian Jaya Ancol menyiapkan sejumlah hiburan, salah satunya wahana baru rumah Riana. Pengunjung yang masuk ke dalam wahana rumah Riana akan ditantang untuk memecahkan teka-teki agar bisa keluar dari labirin. Ada beberapa teka-teki yang harus dipecahkan, dan ya memang yang bikin kita bingung, kita tidak tahu pintunya yang kebuka yang mana. Jadi bingung dan agak gelap di dalam, sehingga anak-anak pun jadi agak sedikit scream kan, berteriak sedikit, karena bingung pintunya yang kebuka mana. Memang di dalam gelap ya, jadi kita nggak bisa lihat, cuma remang-remang aja, terus ada yang tahu-tahu muncul gitu, kayak ketawa-ketawa gitu, kita juga kaget juga, ya pokoknya seru lah. Selain rumah Riana, Taman Impian Jaya Ancol juga menyiapkan sejumlah panggung hiburan seperti beach food festival, dan street art, dan parade pinggir pantai. Untuk mengurangi kepadatan pengunjung, diberlakukan sistem buka-tutup menyesuaikan kondisi. Kebijakan ini diterapkan bila jumlah pengunjung menyentuh angka 55 ribu orang.